Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat Senang sekali narasi bisa hadir dengan catatan Najwa spesial Kenapa spesial? Karena hari ini kita akan berdiskusi, bertukar pikiran untuk saling menyejukkan hati, memakmurkan hati Dan seperti biasa catatan Najwa, oh bukan seperti biasa ini spesial Karena biasanya shihab-shihab yang ada Abi Quresh Tapi karena catatan Najwa hari ini juga spesial dengan topik dan pembahasan yang juga khusus Saya mau memperkenalkan siapa tamu yang ada di samping saya, ada Abi Quresh Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Abi sehat Alhamdulillah Dan yang di samping Abi sebetulnya perlu diperkenalkan lagi gak ya? Karena sudah terlalu terkenal ini Ada Gus Bahak, Assalamualaikum Gus Sehat-sehat Gus Terima kasih banyak sudah bersedia hadir Silaturrahmi senang banget bisa kumpul lagi sama Gus Bahak di rumah Abi Ada Abi dan Gus Bahak menemani saya disini Kami sedang ada di rumah Abi Quresh di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan Dan saya ingin menyapa juga narasumber-narasumber lain yang berada di, mungkin jauh di mata tapi selalu dekat di hati Ada para ustad kita sore hari ini Saya ingin menyapa ada Profesor Nasaruddin Umar Assalamualaikum Prof Terima kasih sudah bergabung Prof Nasar Suaranya mungkin masih ke mute Coba boleh disapa sekali lagi Kayaknya belum afdol Prof kalau gak denger suara Prof Nasar Ya itu masih di mute Waalaikumsalam Terima kasih Prof Nasar Ada juga Prof Abdul Mukti Prof Mukti ya Pak Habar Alhamdulillah baik Mbak Nana Assalamualaikum Waalaikumsalam Posisi dimana nih Prof? Masih di kantor sebelah Pantesan kok kayaknya hawa-hawanya nyambung kita Ternyata sebelahan kantornya Kemudian hadir juga ada Ustadz Ali Nurdin Assalamualaikum Pak Ali Assalamualaikum Pak Nana Terima kasih banyak Sudah dengan cariustad.id Terima kasih narasi bisa berkolaborasi dengan cariustad.id Untuk acara hari ini Ustadz Ali Saya juga melihat itu Orang dari jauh kayaknya Dari jauh yang saya baca-baca Hawanya lagi gak di Jakarta Ada Ustadz Adlatif Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Betul gak tembakan saya lagi gak di Jakarta Hawanya beda soalnya Saya lagi di Bali Wes Untuk rekaman acara 1 TV Untuk kepentingan Ramadan Alhamdulillah Terima kasih meluangkan waktu Di sela-sela kesibukannya Ustadz Dan nanti juga akan bergabung Habib Jindan Bin Novel Bin Salim Jindan Nanti saya akan menyapa Sampai sekarang masih belum bergabung Insya Allah akan bergabung sebentar lagi Dan saya juga mau menyapa Ada 2 ribuan partisipan Yang menjadi member Dari narasi Yang ikut bergabung disini Nanti insya Allah Teman-teman akan diberikan kesempatan Untuk bisa berdiskusi Bertukar pikiran Bertanya langsung Kepada narasumber catatan Ajo hari ini Saya juga mau menyapa khusus Sejumlah ulama dan kiai Ustadz yang tergabung Di cariustad.id Yang juga hadir Dalam diskusi kita sore hari ini Terima kasih banyak teman-teman Semoga diskusi kita bisa bermanfaat Abiku dan Gus Baha Kita mau memulai dulu diskusi ini Menjelang Ramadan Tapi peristiwa Belum lama ini Ada beberapa peristiwa Yang rasanya Membuat pilu Bom bunuh diri Kemudian juga ada penyerangan Di Mabes Porri Dan pelakunya Abiku Pelakunya itu Menuliskan surat wasiat Yang di surat itu Menyatakan mereka melakukan itu Atas nama jihad Spesifik ditulis bahwa Menurut mereka Tingkatan ibadah tertinggi Inilah yang bisa mereka lakukan Tauhid, sholat, kemudian jihad Nana ingin tahu Bagaimana Abiku dan Gus Baha melihat itu Baik, bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Kata bahwa sholat jihad yang tertinggi Kegiatan jihad Atau apalah Tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Yang ditetapkan Allah Maka itu bukan suatu Jangankan Memiliki nilai tertinggi Itu bukan suatu aktivitas Yang direstui oleh agama Memang selama ini Banyak kesalahpahaman Tentang jihad Jihad itu Menggunakan Seluruh daya Untuk mencapai sesuatu yang luhur Jadi jihad bukan hanya dalam bentuk perang Bahkan kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran Kita akan menemukan bahwa Sejak Nabi di Mekah Itu sudah ada perintah jihad Wajahidhum bihi jihad dan kabirah Itu di surat Al-Furqan Itu turun di Sebelum Nabi Hijrah Berjihadlah melawan para pendurhaka Dengan jihad yang besar Berjihad dengan nilai-nilai Al-Quran Jadi jihad dengan Al-Quran Jihad dengan Al-Furqan Jahidhum bihi jihad dan kabirah Bukan dengan pedang Bukan Bukan dengan pedang Tidak pernah upaya Untuk meyakinkan orang Tentang kebenaran agama Itu dapat meyakinkan Kalau dengan kekerasan Nah jadi Kalau pun mau berkata Ada salat Ada jihad yang dimaksud Dengan jihad yang besar itu Dalam bahasa Al-Quran Nanti dalam bahasa hadis Adalah jihad melawan Gejolak nafsu Ingin membalas Dan sebagainya Dan sebagainya Karena itu Mereka yang melakukan Bom bunuh diri Sebenarnya salah langkah Mestinya Mereka itu berjihad Dengan menampilkan Nilai-nilai ajaran agama Menunjukkan kehebatan Ajaran agama ini Sehingga mereka masuk Islam Kalau dia non-Muslim Atau Sehingga mereka itu Yang masih kurang Beraktifitas yang baik Lebih baik aktivitasnya Itu kira-kira Yang Abi ingin katakan Pemahaman jihad yang keliru ini Gus Baha Itu bagaimana menurut Gus Baha Karena kemudian ini Begitu mudah Penafsiran-penafsiran Dan pemahaman keliru ini Dimanipulasi Dimanfaatkan Justru untuk berbuat Hal-hal yang melenceng Bismillahirrahmanirrahim Sebagaimana yang dikatakan Pak Quresh Bajar itu Ini jihad dan kapiro Kita misalnya Meliti Quran ya Karena ini bidang Yang kita tekuni Termasuk saya tadi pagi Juga sedang ajar Di betul Quran Di Habib Ali Logika logika Tadi yang dikatakan Pak Quresh Bahwa dengan logika Yang baik Beri laku yang baik Juga Apa ya Putar kata yang baik Saya beri contoh Dulu ketika Orang-orang Mekah Masih menyembah Lata Uzzah Itu Quran menjelaskan Satu logika Dan Mereka ditantang Untuk berlogika Sampai istilahnya Pakai kata Aro'aidun Coba Tolong Sampaikan ke kami Kata Allah Tuhan-Tuhan yang kalian Sembah Itu Lata Huzah Dan seterusnya Aruni Madha Fala'u Menal Arbi Amla Misikun Coba Kalau jadi Tuhan Kira-kira Yang punya prestasi Misalnya Pernah bikin Langit Dunia Jadi Tuhan Tanpa Prestasi Kita Masih ingat Ketika Baca Sifat pertama Yang dikenalkan Allah Ya kira-kira Dikira-kira Kalau ngaku Tuhan Yang punya prestasi Kola Kau menciptakan Sehingga Allah Nentikannya jelas sekali Aruni Madha Kholaku Menal Arud Amla Misikun Fisam Sehingga Ada definisi Akal Yang membuka Pikiran mereka Betapa Bodohnya Kita Nyembah Lata Uzzah Hugal Dan Sebenarnya Kesalahan Memberikan Penjelasan Tentang Arti Jihad Itu Bisa Jadi Dilakukan Oleh Orang Orang Dengan Maksud Baik Tetapi Tidak Faham Saya ingin Beri contoh Dalam Terjemahan Terjemahan Al-Quran Dulu Sekarang Alhamdulillah Sebagian Sudah Diubah Itu Ada Berjihad Dengan Harta Kamu Dan Amfusikum Diartikan Jiwa Kamu Padahal Seharusnya Totalitas Kamu Totalitas Dengan Hartamu Dengan Fikiranmu Dengan Tenagamu Kan kita Tidak Bisa Terlepas Dari ini Dengan Waktumu Ketika Jiwa Jadi kita Perlu Mengorbankan Jiwa Untuk Mencapai Jiwa Padahal Boleh Jadi Itu Dulu Digunakan Ketika Kita Dalam Perang Lawan Penjajah Tetapi Setelah Itu Selesai Itu Sebabnya Abik ingin Tambahkan Begini Orang Yang Melakukan Bunuh Diri Itu Untuk Mematikan Orang Lain Itu Bertentangan Dengan Ajaran Adam Kenapa Karena Yang Dimunuh Itu Orang Yang Wajar Dimunuh Yang Melanggar Ketentuan Ketentuan Ini Ini Yang Dilanggar Orang Diri Ngapain Istilah Membolehkan Untuk Berada Di Sana Untuk Menyembah Tidak Ada Yang Dilanggar Begitu Juga Kantor Kantor Polisi Dan Sebagainya Sama Sekali Oke Oke Biku Nanti Nama Kegusbaha Lagi Tapi Nama Menyapa Prof Nasar Dan Prof Mukti Nyambung Dengan Yang Tadi Dibahas Oleh Abih Dan Gusbaha Prof Nasar Di Surat Wasiat Pelaku Teror Itu Tertulis Misalnya Ketakutan Terhadap Demokrasi Terhadap Pancasila Terhadap Kebenekaan Itu Salah Satu Alasan Yang Mendorong Mereka Melakukan Berbagai Aksi Itu Bagaimana Prof Nasar Dan Prof Mukti Melihat Ini Saya ingin Menyorot Si Penulis Wasiat Itu Yang Korban Kemarin Itu Dua-duanya Perempuan Dua-duanya Berumur 25 Tahun Tahun Lalu Di Desember Tahun Lalu Kami Di BNPT Kami Menemukan Sebuah Angka Temuan Yang Luar Biasa Kaget Kami Terjadinya Fenomena Feminisasi Kekerasan Jadi Justru Perempuan Itu Sekarang Ini Yang Cenderung Untuk Melakukan Pratik Radikalisme Diukur Dari Kebindekaan Dan Literasi Digital Segala Macam Pengguna Meda Masjid Yang Diukur Di situ 50,3% Itu Adalah Berjenis Kelahun Perempuan Sedangkan Laki-lakinya 49,4% Berarti Fenomena Kekerasan Terakhir Ini Itu Justru Itu Frekuensinya Mengalahkan Laki-laki Nah Ini Hemat saya Sangat Menarik Mengapa Kok Perempuan Lebih Radikal Daripada Laki-laki Secara Kuantitatif Ini Sangat Menarik Ini Nah Saya Mencoba Memikirkan Jangan-jangan Karena Perempuan Itu Gampang Tersentuh Secara Emosional Yang Kedua Juga Mungkin Paling Banyak Waktunya Ya Untuk Bisa Didoktrin Secara Khusus Kelompok-kelompok Hunter Mereka Itu Dan Yang Ketiga Juga Mungkin Apa Ya Perempuan Itu Lebih Banyak Pengguna WA Nah Temuan kami Juga Pada Saat Bersamaan Itu Antara Jam Antara Jam Sembilan Sampai Jam Dua Siang Itu Pengguna WA Pengguna Internet Itu Justru Populasi Perempuan Juga Lebih Banyak Nah Jadi Kami Menganalisis Bahwa Perempuan Yang Menggunakan Komunikasi Media-media Sosial Ini Diukur Dalam Sebuah Penelitian Se-Indonesia Dan Temuan kami Seperti Tadi Itu 50,3% Cenderung Kradikal Itu Adalah Perempuan Dan Narasi-narasi Yang Digunakan Soal Demokrasi Yang Dianggap Tidak Sesuai Soal Pancasila Kebenekaan Itu Narasi-narasi Yang Secara Umum Memang Dipahami Atau Pergeserannya Makin Kesini Makin Ada Kecenderungan Anti Terhadap Nilai-nilai Itu Mereka Mereka Ciri 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 Nasionalisme Itu Tadi Misalnya Bandara Melak Putih Lagu Indonesia Raya Kemudian Sifatnya Ada Buna Jadi Saya Kira Itu Hal Yang Sangat Bersama Tapi Poin Saya Pak Kuras Tadi Menyampaikan Bahwa Jihad Itu Sebetulnya Bukan Untuk Mematikan Orang Tapi Sebaliknya Untuk Menghidupkan Orang Jihad Untuk Menghidupkan Semangat Yang Lemah Jihad Untuk Menghidupkan Perekonomian Lesu Sekarang Ini Jadi Bagaimana Menghidupkan Itu Itu Adalah Jihad Apalagi Yang Dibutuh Orang Tidak Berkursa Tiga Kali Perintah Jihad Yang Dikaitkan Dengan Hijrah Itu Kan Selalu Wahajaru Wajahadu Wajahadu Tidak Pernah Wajahadu Wajahadu Jadi Hijrah Itu Lebih Dominan Sebetulnya Nah Kemudian Kalau Terpaksa Jihad Dua Kali Dalam Al-Quran Itu Wajahadu Bi'amwalikum Amfusikum Tidak Pernah Wajahadu Bi'amwalikum Baru Amwalikum Selalu Amwalikum Baru Amfusikum Mungkin Pak Kuras Nanti Mohon Penjelasannya Itu Tentu Konsisten Al-Quran Itu Kenapa Hijrah Dulu Baru Jihad Nah Saya Jihad Kalau Jihad Terpisah Dengan Ijtihad Jihad Itu Pembenaran Nalar Mujahad Itu Pembenaran Hati Nurani Maka Itu Bukan Jihad Itu Nekat Jadi Mati Nekat Itu Bukan Mati Syahid Bukan Mati Syahid Mati Nekat Atau Malah Mati Dengan Dengan Kalau Tujuannya Surga Rasanya Jauh Dari Itu Yang Akan Didapat Begitu Prof Nasar Prof Muti Bagaimana Melihat Ini Prof Muti Karena Ini Kan Sesuatu Yang Tampaknya Memang Menjadi Tantangan Besar Kita Sebagai Bangsa Problem Problem Ini Yang Pertama Saya Kira Karena Kurang Ilmu Kurang Ilmu Karena Kurang Baca Kemudian Kurang Ilmu Karena Kurang Gaul Makanya Karena Kurang Gaul Kurang Ajar Kata Gus Baha Bukan Salah Mungkin Bukan Cuma Kurang Baca Tapi Salah Baca Prof Muti Ya Bisa Juga Begitu Nah Karena Pandangannya Sangat Sebit Sehingga Itu kan Memang Seakan-akan Menjadi Sebuah Argumen Klise Ketika Mereka Menulang Indikasikan Argumennya Itu adalah Tauhut Dan Karena Itu Maka Semua Hal Yang Berkaitan Dengan Sistem Politik Modern Itu Semuanya Ditolak Karena Mereka Menganggap Itu Sebagai Tauhut Tetapi Juga Ada Sebab Lain Menurut Saya Di luar Yang Bersifat Doktriner Dari Pemahaman Yang Sangat Misleading Terhadap Ayat Al-Quran Itu Juga Karena Mereka Melihat Bahwa Khususnya Di tanah Ayat Kita Misalnya Demokrasi Ini Juga Tidak Membawa Bangsa Indonesia Ini Meraih Kesejahteraan Yang Memang Mereka Rasakan Jadi Akumulasi Kekecewaan Dan Juga Mungkin Tontonan Dalam Tanda Petik Demokrasi Yang Penuh Dengan Kecurangan Penuh Dengan Keculasan Dan Juga Berbagai Praktek Dalam Sistem Demokrasi Yang Tidak Menimbulkan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat Juga Mungkin Sebab Yang Lainnya Sehingga Karena Itu Kekecewaan Kepada Demokrasi Menurut Berbagai Survei Juga Meningkat Apalagi Ketika Misalnya Orang Melihat Bagaimana Situasi Tidak Semakin Tidak Semakin Ramah Terhadap Perbedaan Dan Kadang-kadang Juga Tersama Demokrasi Ini Kemudian Mendapatkan Penguatan Dari Sisi Itu Karena Itu Maka Ketika Ada Tadi Nana Menyebut Wasiat Wasiat Itu Kan Wasiat Yang Menggambarkan Sebenarnya Kekecewaan Dan Keputus Asa Sehingga Mereka Itu Bunuh Diri Gitu Kan Dengan Gak Berbagai Alasan Yang Menurut Saya Kalau Saya Sempat Membaca Beberapa Analisis Dari Tulisan Yang Dibuat Itu Ternyata Juga Mereka Tidak Cukup Memiliki Fondasi Mengapa Mereka Melakukan Itu Jadi Ternyata Tulisan Itu Seperti Dibuat Dengan Dalam Suasana Yang Mereka Sendiri Sebenarnya Tidak Yakin Dengan Apa Yang Dilakukan Tidak Melakukan Itu Sehingga Karena Itu Supaya Mereka Ini Banyak Baca Yang Memang Kita Perlu Berikan Bacaan Supaya Mereka Ini Banyak Bergaul Yang Memang Kita Berikan Uang Untuk Mereka Ini Banyak Bergaul Dengan Sebanyak Mungkin Kalangan Yang Beragam Sehingga Kalau Orang Itu Bergaul Dengan Kelompoknya Saja Tidak Bergaul Dengan Kelompok Kelompok Lain Maka Dia Melalasannya Sempit Dan Ini Kemudian Mendapatkan Penguatan Misalnya Dengan Prejudice Stereotyping Dan Bentuk-bentuk Lain Karena Itu Maka Memang Tantangannya Kalau Saya Lihat Dari Sudur Pandang Ini Ada Dua Yang Pertama Memang Perlu Diberikan Bimbingan Agar Narasi Narasi Ini Bukan Narasi Narasi Agar Narasi Narasi Kelebihan Dari Demokrasi Manfaat Demokrasi Sistem Pancasila Dalam Kontek Membangun Kerukunan Narasi Ini Perlu Kita Perbanyak Supaya Mereka Terbuka Perspektifnya Terbuka Wawasannya Dan Tidak Harus Dalam Bentuk Sajian Yang Berat Karena Kelompok-kelompok Muda Sekarang Itu Cenderung Untuk Tidak Terbiasa Membaca Yang Berat Berat Jadi Kalau Melihat Buku Di Belakangnya Prof. Nazar Sudah Stres Dulu Itu Karena Berat Semua Itu Karena Itu Mungkin Narasinya Dibuat Yang Ringan-ringan Yang Sederhana Tetapi Memberikan Pengaruh Yang Kuat Dan Kemudian Frekuensi Dalam Jumlah Yang Cukup Karena Banyak Teori Yang Mengatakan Bahwa Frekuensi Atau Intensitas Orang Menerima Informasi Itu Akan Memanggil Pengaruh Yang Kuat Terhadap Pembentukan Opini Nah Itu Yang Dipakai Oleh Para Para Bajer Itu Kan Juga Teorinya Teori Ilmiah Menggunakan Teori Algoritma Tapi Pemanfaatannya Itu Bukan Untuk Pemanfaatan Yang Baik Sehingga Kita Kemudian Sekarang Masih Melihat Bagaimana Persoalan Persoalan Yang Tadi Mbak Nana Sampaikan Masih Di bagian Realitas Kehidupan Terutama Yang Agak Mengkhawatirkan Memang Realitas Kehidupan Yang Ada Di Kalangan Kelompok Muda Sehingga Mungkin Kalau kita Ikuti Yang Disampaikan Prof. Nazar Tadi Pelakunya Itu Banyak Perempuan Kalau Dikatakan Perempuan Makhluk Yang Lemah Lembut Kemudian Kita Definisikan Lagi Sekarang Ini Mungkin Ternyata Perempuan Itu Adalah Makhluk Yang Perkasa Yang Kuat Dan Mereka Pemberani Ini Mungkin Ada Faktor Faktor Lain Yang Mungkin Dari Sisi Paham Keagamaan Juga Perlu Kita Lihat Lagi Kalau Sekarang Perempuan Menjadi Bom Carrier Pembawa Bom Apakah Dalam Situasi Perang Perempuan Termasuk Yang Harus Dilindungi Tapi Ini Hanya Pertanyaan Seperti Sekarang Karena Respon Apa Yang Disampaikan Prof. Nanggap Tadi Ya Prof. Muti Saya Ingin ke Ustadz Ali Nurdin Nyambung Dengan Yang Tadi Disampaikan Oleh Prof. Muti Dan Bagaimana Anak Muda Sekarang Mencari Harus Diberikan Wawasan Dan Narasi Sehingga Memungkinkan Mereka Mendapatkan Pemahaman Yang Benar Yang Kita Tau Anak Muda Menghabiskan Waktunya Di Digital Ustadz Ali Nurdin Jadi Mencari Apapun Itu Lewat Dunia Apakah Di Media Sosial Atau Di Website Website Dan Sebagainya Tapi Terkadang Memang Kemudian Alarm Itu Tidak Muncul Menemukan Sesuatu Di Media Sosial Menemukan Sesuatu Di Dunia Digital Tidak Belum Ada Alarm Yang Bisa Memberikan Semacam Warning Bahwa Sesungguhnya Apa Yang Dia Baca Itu Tidak Tepat Bahwa Sesungguhnya Penafsiran Atas Ayat Al-Quran Itu Bukan Itu Maksudnya Bagaimana Cara Kita Menumbuhkan Alarm Itu Ustadz Ali Nurdin Terima Kasih Mbak Nana Cari Ustadz ID Itu Anak Kandung PSG Maka Kemudian Kami Menyebarkan Apa Yang Selama Ini PSG Sudah Lakukan Yaitu Bagaimana Mengembangkan Pemahaman Islam Yang Mederat Maka Di Antara Alarm Yang Kami Kembangkan Itu Adalah Yang Pertama Kami Mencoba Untuk Memberikan Perumpamaan Ibarat Main Bola Gitu Mbak Kami Itu Tidak Mengajarkan Untuk Menendang Kaki Lawan Untuk Kemudian Fokus Dengan Kaki Musuh Tapi Kami Mengajarkan Untuk Fokus Dengan Bola Agar Mencetak Gol Sehingga Kemudian Meminjam Ungkapan Yang Sering Disampaikan Prof Mukti Di Teman-teman Mawadi Itu Nah Alarm Yang Kami Gunakan Itu Ada Tiga Mbak Nana Tiga Itu Apa Kalau Satu Bentuk Pemahaman Itu Menyimpan Jauh Dari Realitas Yang Kemudian Tidak Menghargai Keragaman Maka Itu Alarm Ini Berarti Tidak Lagi Wasatia Tidak Lagi Modera Itu Itu Yang 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 Selalu Abikure Sampaikan Maka Kami Selalu Mencoba Untuk Menghidangkan Berbagai Macam Pendapat Para Ulama Kalau Dalam Tafsir Para Pendapat Mufasir Nanti Kemudian Dibantu Untuk Mana Yang Kira-kira Lebih Kuat Dan Lebih Kontekstual Dan Kita Kemudian Yang Kedua Alarmnya Itu Harus Memiliki Keseimbangan Antara Teks Dan Konteks Ada Satu Kelompok Yang Sangat Tekstual Rigid Sekali Kaku Sekali Maka Yang Muncul Dia Akan Setia Sekali Dengan Bunyi Ayat Bunyi Hadis Tidak Mengherokan Bagaimana Realitas Kehidupan Realitas Sosial Maka Munculnya Adalah Tindakan Intoleran Ujungnya Ekstremisme Selangkah Lagi Di satu sisi Juga Ada Mungkin Orang Yang Terlalu Kontekstual Sehingga Mengabaikan Teks Maka Di PSG Dan Cari Ustadz Ingin Mengawal Bagaimana Memahami Teks Itu Seimbang Antara Teks Dengan Konteks Ini Yang Kedua Alarmnya Begitu Nah Kemudian Yang Ketiga Alarm Yang Tidak Kala Penting Adalah Kita Sampaikan Tentang Fikhul Auliyah Prioritas Skala Prioritas Dalam Konteks Islam Keindonesiaan Itu Yang Prioritas Untuk Kita Jihadi Itu Apa Untuk Kita Perjuangkan Bersama Itu Apa Apakah Betul Misalnya Pada Aspek Aspek Yang Sifatnya Artifisial Furnu'iyah Agama Apakah Kemudian Bukan Hal Yang Kita Sepakati Ini Sebagai Persoalan Bersama Itu Yang Saya Kira Mungkin Tiga Alarm Itu Yang Kemudian Kita Terus Coba Sampaikan Dan Coba Kembangkan Narasinya Inilah Salah Satu Bentuk Kontribusi Dari PSG Dan Cari Ustadz ID Nah Mudah-mudahan Anak-anak Muda Kita Nantinya Punya Semacam Panduan Karena Tidak Sedikit Yang Mereka Bertanya Kalau Kami Ketemu Kelompok Ini Apa Patokannya Ini Kemudian Moderat Ini Kemudian Wasat Ini Ternyata Ekstrim Nah Ini Kemudian Tiga Hal Ini Yang Selalu Akan Jadi Tools Kami Untuk Menjelaskan Kepada Umat Menjadi Pegangan Baik Saya ingin ke Ustadz Das Ad Latif Yang Memang Idola Teman-teman Adik-adik Milenial Yang juga Rajin Berdakwah Lewat Sosial Media Menggunakan Platform Digital Boleh Mungkin Bisa Diceritakan Kami Pengalaman Suka Duka Bagaimana Kemudian Berdakwah Di Dunia Digital Ustadz Ya Terima Kasih Tuan Guru Semua Mohon Izin Saya Sebelumnya Lebih Sepuluh Tahun Saya berdakwah Konvensional Dari Tempat Ketempat Dari Tempat Ketempat Ternyata Dakwah Saya itu Hanya Di Komunitas Seorang Bugis Bugis Makassar Ketemulah Saya Dengan Timnya Guru Kita Ustadz Abdul Somad Kira Tiga Tahun Yang Lalu Ustadz Bikin Channel Channel Youtube Dan Menonton Saya Saya Ini Orang Bugis Tidak Bisa Beradaptasi Dengan Bahasa Nasional Ternyata Dibuatlah Itu Alhamdulillah Ternyata Setelah Ada Channel Youtube Dan Instagram Saya Cepat Cepat Sekali Dakwah Saya Cepat Dakwah Saya Seperti Kemarin Saya Membuat Tentang Saya Lagi Pergi Cerama Tiba-tiba Ketemu Saudari Kita Yang Mau Pergi Ke Ibadah Di Sini Saya Salam Memberi Salam Kepala Dia Saya Tanya Mau Kemana Katanya Mau Pergi Beribadah Inilah Indonesia Saya Tenang Beribadah Di Tengah-tengah Orang Hindu Dan Orang-orang Hindu Pun Tenang Beribadah Di Tengah-tengah Orang Islam Ternyata Yang Nonton Ini Yang Nonton Ini Luar Biasa Nah Jadi Saya Amin Kesimpulkan Kalau Saya Dakwah Manual Dari Masjid Ke Masjid Dari Mimbar Kemimbar Apalagi Jaman Sekarang Dilarang Berkerumun Paling Yang Bisa Dengan 100 Paling Banyak 200 Tapi Dengan Dakwah Di Media Sosial Subhanallah Dalam Satu Kali Kosti Bisa Sampai 200 Juta Yang Nonton Nah Dari Sini Saya Saya Izin Berpendapat Bahwa Untuk Melawan Konten Konten Radikal Dan Cenderung Menyesatkan Ini Harus Diimbangi Oleh Dakwah Yang Rahmatan Bilalamin Bismillah Fungsi Pemerintah Untuk Menghidupkan Mubalik Yang Berkonten Rahmatan Bilalamin Saya Yakin Itu Kan Dana Dana Teroris Anti Teroris Sampai Ratusan Triliun Nah Kenapa Kita Tidak Berkerjasama Dengan Ramadha Masjid Lembaga Lembaga Dakwah Untuk Membarkan Dakwah Yang Rahmatan Bilalamin Kenapa Kita Mengajak Orang Orang Yang Punya Konten Konten Yang Menyejukkan Disupport Oleh Pemerintah Mohon Mas Seperti Saya Tidak Dengan Cara Menutup Konten Mereka Saja Tidak Karena Dia ditutup Hari ini Besok Dia bikin Lagi Tapi Caranya Adalah Menghidupkan Dakwah-dakwah Yang Sasan Indonesia Misalnya Pemerintah Mengajak Kepada Youtuber Atau Pas Selegram Yang Dakwah-dakwanya Memang Dakwah Rahmatan Bilalamin Disupport Dikumpulkan Diberikan Materi Ini yang Mendesak Ramadhan Ini Ini yang Mendesak Kita Sampaikan Tapi kan Itu Belum Dilakukan Sampai Sekarang Nanti Ada Bom Baru Kita Semua Ribut Dan Yang Kedua Hidupnya Teroris Seperti Ini Saya Menilai Bahwa Inilah Salah Satu Indikator Kita Gagal Dalam Dakwah Jadi Mungkin Terlalu Asik Kita Cerama-cerama Konten-konten Politik Sehingga Lupa Konten-konten Tentang Yang Mana Dibutuhkan Masyarakat Cuma Ada Masalahnya Kalau Kita Dakwah Di Media Sosial Kita Dibully Yang Enggaplah Kita Ustadz Pelat Merah Dianggaplah Kita Ustadz Cebong Dianggaplah Ustadz Yang Cari Cari Muka Tapi Bagi Saya Jangankan Saya Das Satu Rasulullah Sallallahu 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 Dalam Dakwah Jadi Masalah Kemudian Ini Muncul Karena Kita Kadang Dicam Kemudian Ada Sisi Positifnya Lagi Sisi Positifnya Dari Komen-komen Di Medsos Itu Saya Bisa Tahu Oh Ini Penyakitnya Masyarakat Oh Ini Yang Perlu Sedakwakan Di Tempat Ini Yang Perlu Sedakwakan Tempat Ini Malah Ada Sebagian Kawan Disarankan Ke Saya Ustadz Kalau ada Seperti itu Langsung Blokir Kalau Diblokir Maka Semakin Tertutup Informasinya Tentang Islam Rahmatan Dihar Cap Cap Itu Kerap Kali Mudah Sekali Diberikan Soal Wah Ini Orang Kelompok Ini Ini Ekstrim Oh Ini Terlalu Liberal Oh Ini Radikal Timbunya Tuduhan Bermacam Macam Itu Itu Akibat Kedangkalan Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Jadilah Kalian Umat Yang Mengajak Kepada Kebaikan Jadilah Kitab Umat Yang Berdakwah Ngajak Orang Kepada Kebaikan Banyak Sekali Orang Itu Yang Semangat Keberagamaannya Begitu Berkobar-kobar Tapi Tidak Diimbangi Dengan Kedalaman Pemahaman Agama Kepada Kepada Jadilah